Kecelakan tunggal diketahui setelah warga di sekitar lokasi kejadian mendengar suara benturan benda keras. Saat dilihat, ternyata sebuah mobil ditemukan terperosok ke jurang di bawah tol dekat dengan perlintasan kereta. Warga sekitar langsung sigap memberikan pertolongan pertama terhadap dua korban karena keduanya mengalami luka serius. Namun, satu korban nyawanya tidak dapat terselamatkan. Ada pun korban selamat di bawah rumah sakit akibat luka berat. Usai kecelakaan, petugas langsung mengevakuasi mobil dari kolong tol. Kasus kecelakaan mobil yang terjun dari tol Tangerang Merak hingga kini masih diselidiki. Dugaan sementara, mobil melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian menabrak pembatas jalan dan terjun bebas ke kolong tol. Menurut petugas tol, mobil jatuh dari ketinggian 15 meter. Untuk cepat-cepat, kita juga koordinasi dengan siap lakak oleh Banten. Masalah sebab-cebab itu diperkirakan kurangan ekorasi sehingga menabrak padel lanjut masuk ke gurang. Kamping rata api di daerah tempatnya di Tampung Punyur, Ketak-Kerang. Kalau untuk ketinggian jatuhnya kira-kira berapa ini Pak? Dari atas tol sampai ke bawah kurang lebih hampir 15 meter. Dari atas tol sampai ke bawah kurang lebih hampir 15 meter. Terima kasih. Terima kasih.